selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara live streaming di tiktok laptop atau komputer guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah nah setelah itu kalian ketikan di google seperti ini guys, studio tiktok seperti ini nah jadi studio tiktok ini adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk live streaming di laptop atau komputer guys nah setelah kalian buka websitenya, kalian langsung login aja di tiktok kalian guys, disini ko tutorial bakalan login dulu nah setelah itu kalian pilih login guys nah setelah kalian berhasil login, kalian pilih ini guys yang ada warnanya pink, free download for windows nah ini kalian klik setelah itu kalian tunggu sampai tiktoknya berhasil terdownload guys nah disini tiktok studionya sudah berhasil terdownload guys jadi kalian tinggal buka atau install tiktok studionya ke laptop atau komputer kalian nah disini kalian langsung aja install nah setelah itu kalian klik finish guys nah kalau misalnya muncul seperti ini, kalian pilih aja low access jika sudah kalian login lagi ke aplikasi tiktok live studio nya guys nah setelah kalian login, nanti akan ada tulisannya seperti ini nah ini for beginner, kita langsung aja set up now nah disini kalian setting di bagian mikrofon, disini ada tulisannya mikrofon kalian pilih mikrofon yang kalian gunakan guys nah disini kalau tutorial menggunakan mikrofon Razer Siren X jadi kita langsung aja pilih semisalnya mikrofon kalian itu aktif nanti bakalan muncul pink-pink atau merah-merah ketika kalian ngomong tes-tes nah jika sudah kalian pilih next dan disini untuk kamera atau webcam ini kalian bebas mau pilih yang mana karena disini kalau tutorial nggak pakai webcam jadinya nggak aktif nah misalnya aktif nanti bakalan muncul gambar kalian misalnya nggak muncul kalian pilih di bagian pilihan sini kamera yang ingin kalian gunakan nah jika sudah kalian pilih next nah dan disini ini bakalan ngetes kecepatan internet kalian jika kecepatan internet kalian itu memadai atau cukup untuk melakukan live streaming nanti akan ada tulisannya nah disini sudah selesai jadi kecepatannya kalau tutorial itu bisa untuk live streaming fps 60 bitrate-nya 4000 dan resolusinya 1280 kita langsung aja pilih ok nah setelah itu kita setting di bagian stream setting sini nah kalau bisa kalian isikan sesuai yang tadi ya guys ya 60 fps kemudian bitrate-nya 4000 dan resolusinya ini guys 1280 jika sudah kalian pilih next nah udah deh setelah itu kita pilih start di bagian sini kita pilih start nah nanti akan muncul seperti ini perkenalan-perkenalan seperti ini ini kita next kita next jadi kalian bisa baca-baca ini hampir mirip seperti OBS cuma nggak selengkap OBS nah kalau misalnya kalian bingung bang itu kok punyanya abang landscape atau kameranya tidur caranya biar portrait atau kameranya berdiri gimana caranya landscape atau caranya membuat kameranya jadi portrait atau berdiri kalian klik di bagian scene sini ini kan landscape kalian klik di bagian portrait scene nah ini kalian klik nah nanti bahkan muncul seperti ini disini please add resource to your scene nah disini kalian langsung aja klik di samping ini guys ini ada add resource jadi kalian bisa klik nah disini kalian bisa pilih display capture atau game capture misalnya kalian mau main game kalian buka dulu gamenya setelah itu kalian buka lagi tiktok studionya kalian pilih add resource setelah itu kalian pilih game capture nah sebagai contoh disini CodeTutorial bakalan pilih yang display capture dulu ya soalnya disini CodeTutorial nggak buka game nggak ada gamenya di laptop ini jadi kita pilih yang display capture sebagai contoh nah setelah itu kita pilih capture cursornya kita aktifin add resource oke nah setelah itu kalian gedein guys nah ini adalah tampilan monitor kalian guys nah kalian tinggal atur-atur kalian juga bisa tambahin background misalnya ini kalian nggak suka hitam kalian pilih add resource kemudian kalian pilih gambar di bagian sini image kalian klik setelah itu kalian pilih gambarnya untuk digunakan sebagai background nah disini CodeTutorial ada satu gambar ya guys ya ini gambarnya anggap aja contoh aja ini kalau misalnya kalian ingin gunakan sebagai background kalian atur sesuaikan di pojok-pojok sini untuk membesar-kecilkan seperti ini nah ini kan gambarnya menutupi display-nya caranya agar display-nya ada di atasnya atau ada di atas gambar kalian klik di bagian display sini kalian klik tahan dan setelah itu kalian seret ke atasnya picture jadi display-nya harus di bagian paling atas nah nanti bakalan muncul seperti ini nah jika sudah misalnya udah kalian setting ini kalian juga bisa nambahin resource yang lain seperti kamera atau webcam atau lain-lainnya nanti lebih spesifik lagi CodeTutorial bakalan buatin videonya secara spesifik cara nambahin notifikasi notifikasi kalau ada yang sawer atau nge-gift cara munculin saweria dan lain-lain nah sampai disini tuh yang penting kalian tahu caranya live streaming nah misalnya kalian udah setting semuanya dari mulai mic terusan gambar dan lain-lain kalian tinggal live streaming guys caranya live streaming kalian pilih start setelah itu kalian pilih disini ada cover cover itu thumbnail ya guys ya kalian bisa upload cover atau thumbnail kalian sendiri dengan cara upload setelah itu kalian pilih gambar yang ada di laptop atau komputer kalian nah misalnya kalian mager kalian bisa pilih auto screenshot kalau CodeTutorial biasanya auto screenshot nah jika sudah kalian pilih topiknya kalian ingin topiknya itu ngapain main game kah, shopping kah, dance kah, atau lain-lain nah misalnya kalian pengen main game kalian pilih kategori gaming setelah itu kalian pilih game apa yang ingin kalian mainin nah disini tersedia banyak sekali misalnya Roblox kalian tinggal pilih Roblox setelah itu kalian masukkan titelnya atau judulnya misalnya sleep live kayak gitu jika sudah kalian klik go live nah jika kalian sudah bener-bener siap kalian klik go live nanti bakalan otomatis live streaming guys nanti bakalan muncul chatnya disini chatnya orang atau notifikasi orang typing, orang nge-gif bakalan muncul di bagian live chat disini guys kalian juga bisa pantau pakai hp kalian yang satunya untuk melihat siapa saja yang komen atau live streaming kalian bermasalah atau tidak kayak gitu guys nah jika sudah nanti di bagian start sini bakalan berubah menjadi end live nanti kalau misalnya kalian udah live streaming udah selesai kalian pilih end live dengan cara klik end live kayak gitu guys nah karena disini kotoran gak mau live streaming dulu jadinya kayak gitu aja contohnya dan mungkin sampai segini aja videonya kototorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax